Pada hari ini, Rabu 28 September 2016, ada dua perusahaan baru resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sebagai emiten ke-13 dan ke-14 di tahun ini. Mereka adalah PT Aneka Gas Industri TBK dengan kode saham AGII dan PT Paramita Bangun Sarana TBK dengan kode saham PBSA. AGII melepas 766,66 juta saham dengan harga penawaran Rp1.100 per lembar saham, sedangkan PBSA melepas 300 juta saham pada harga penawaran Rp1.200 per lembar saham. Pada saat pembukaan perdagangan, saham keduanya dibuka naik. Saham AGII menyentuh level tertinggi pada Rp1.225 per saham, sedangkan PBSA Rp1.350 per saham. Dari hasil IPO ini, kita 40% untuk ekspansi, 20% untuk modal kerja, 10% untuk menurunkan hutang. Kita itu sebetulnya target sampai 2020 itu 200, 200 feeling, 200 lokasi. Tapi sekarang baru kira-kira 80, jadi masih banyak. Jadi tiap tahun ada 20-30 lokasi kita kembang.